Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan secara mencicil atau bertahap. Dan untuk melakukannya, di sini kita menggunakan aplikasi MobileJKN ya. Oke, untuk contoh, akun BPJS Kesehatan ini memiliki tunggakan Rp560.000. Dan jika kita merasa berat, maka untuk mencicilnya ini sangat mudah sekali. Pertama, kita klik di sini pada jumlah tagihan. Kemudian pilih di bawah, mau bayar tunggakan secara bertahap. Oke, di sini ada pemberitahuan bahwa tunggakan yang bisa dibayar adalah yang terlambat antara 3 bulan sampai 24 bulan. Kemudian di sini kita pilih lanjut. Berikutnya, di sini kita pilih jangka waktu pembayarannya. Ya, di sini ada 2 sampai 7 bulan. Kita coba yang 7 bulan. Nah, di sini pembayaran pertama bulan Juni Rp105.000. Dan pembayaran berikutnya adalah Rp70.000 hingga selesai. Tetapi perlu kita ingat, ini hanya pembayaran tunggakan saja ya. Jadi, tiap bulannya tentu saja ada tagihan berjalan atau tagihan yang biasa. Misalnya di sini tagihan cicilan pertama Rp105.000. Tentu saja ini belum termasuk pembayaran BPJS bulanan yang aktif ya. Kalau misalnya aktif kelas 3 Rp35.000. Maka jadi jumlah totalnya menjadi Rp140.000. Begitupun bulan berikutnya, misalnya Rp70.000. Ditambah dengan pembayaran BPJS bulanan Rp35.000. Sehingga menjadi Rp105.000. Dan seterusnya saja. Misal di sini kita pilih selanjutnya. Maka dari BPJS pun tidak mengizinkan ya untuk cicilan 7 bulan untuk pekerja mandiri. Dan jangka cicilan yang diizinkan hanya 2 bulan dan 3 bulan saja. Oke, kita pilih yang 3 bulan. Berikutnya kita cek list di sini. Kirim bukti pendaftaran melalui email. Pilih daftar. Kemudian kita periksa dulu di sini. Pastikan untuk alamat email harus aktif ya. Karena nanti akan menerima tagihan pembayaran. Pilih setuju. Masukkan PIN. Oke, sudah selesai. Dan berikutnya kita bisa mulai melakukan angsuran pembayaran tunggakan BPJS. Oke, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sehingga saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.